Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membuat kembali website kita dengan salah satu template untuk membuat toko online seperti biasa kita akan masuk melalui jaringan backend dari website kita setelah kita masuk menggunakan username atau email kita kemudian memasukkan password kita bisa langsung login dan kita langsung diarahkan ke backend dari website yang kita kelola setelah itu setelah kita ingat kemarin kita biasanya di dalam backend itu ada seperti updating beberapa plugin yang kita pakai seperti ini misalnya dia diminta update untuk menaikkan WordPressnya dari 5,5 dan beberapa versi update yang diminta ya baik langsung saja kita akan coba untuk menginstall salah satu plugin di sini tepatnya klik saja teman-teman nah ini plugin yang kita miliki sekarang oke selanjutnya kita akan menggunakan plugin menambah plugin dengan add new kemudian kita ketik woocommerce oke kita enter saja ini aplikasi woocommerce kita langsung install now aplikasi ini cocok buat kita yang ingin membuat toko online seperti misalnya seperti tokopedia atau buka lepak yang kita bisa kelola sendiri setelah di activate kita akan diminta untuk mendaftar pertama kali seperti ini ya jika tidak maka kita nanti akan ada plugin seperti plugin disini yang minta kita untuk mendaftar yang pasti pertama kita akan daftar dulu biarkan teman daftar dulu kita akan coba untuk aktifasinya daftar seperti merekistrasi, alamat, lokasi dan settingan seperti ini kita akan setting setting saja ya oke kita bisa milih negara kemudian I'm setting up a store for a client boleh di cek list atau tidak kita langsung pilih toko kita ini bergerak di bidang apa misalnya saya mau berbicara tentang passion kadang-kadang kita ada toko makanan komputer elektronik terserah boleh lebih dari satu setelah itu continue nah ini kita bisa pilih dan kalau tidak ada ini sepertinya ada ada biaya-biaya baik selanjutnya kita akan pilih oke lanjut nah ini sudah sampai di bagian ini dan kita pengen pakai tipe dari produk yang kita pakai ya ini sepertinya ada updatean baru kita coba nanti kita ketik aja yang atas ini kartunya ini adalah model yang baru dari WordPress yang berbayar kita langsung continue saja oke ini ada pertanyaan seperti berapa yang akan didisplay kita klik aja misalnya seperti ini ini juga sama kita pilih selanjutnya kita akan kuransi selingnya riskware kita pilih satu misalnya kayak ini pendapatan kita bisa pilih ya atau kelelain misalnya yang sering digunakan ini karena di basisnya world commerce di Amerika jadi ini perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika ya kita pilih aja nah kita mau aktifin ini ini atau tidak kita saya saran pakai Facebook aja kalau MailChimp ini email marketing ya jadi kalau kita mau pakai email marketing kita bisa aktifin MailChimpnya MailChimpnya oke langsung kita continue nah ini tema yang disediakan saya pakai tema kita aja ya tema kita oke ini mau pakai jetpack atau enggak kalau jetpack itu semacam SEO untuk meningkatkan tampilan website di pencarian Google ya tapi kalau kita sudah pakai Yoko Yos kemarin kan kita udah install Yos itu sudah cukup ya sekarang ini aja thanks sudah masuk ke tempat kita kita akan buat salah satu halaman nanti tempat kita ya caranya cukup sederhana teman-teman makanya mainnya di tampilan ini kita akan main di sini di order customer kupon dan sebagainya kamu kemudian ini adalah bagian dari kalau ada pembeli melihat stock dan review dari pembeli kita ya jadi sekarang adalah kita langsung ke add my product ini ini pada dasarnya seperti tampilan di di mana di page-nya atau di post itu di dasar tuan ini saya akan mulai langsung misalnya produknya adalah ini kita akan jual produk di sini sebagai gambaran referensi saya akan mengambil produk saya di misalnya salah satu platform seperti video ini hanya gambar contoh saja untuk produk yang kita akan kita ambil oke kita ambil satu produk misalnya payung oke kita akan ambil deskripsi kata-kata semua yang ada di sini ke dalam toko kita saya akan mulai dulu pertama kita download dulu gambarnya di sini kita download akan bisa di download gambarnya kita lihat oke kita download gambarnya satu saja kalau dua untuk referensi nah ya kita download gambarnya cukup ini misalnya produk contoh ya misalnya tadi namanya payung lipat mobil ini payung gue sih ambil lagi oke lanjut kita ke bagian deskripsi kata-kata kita ambil lagi disini oh sorry ingin pencet nah oke setelah itu kita mau kuatkan SEO-nya seperti ini tadi misalnya kita mau ketik payung lipat payung lipat mobil kotak misalnya nah di tampilan ini ya kita masih perlu perbaikan ya jadi kita perbaiki ini seperti kata-kata yang ada di sini akan lebih baik kalau di dalam meta description ini kita menjelaskan produk kita secara lebih lengkap misalnya nah ini kan kelebihan nah ini kan kelebihan seperti ini kita sudah punya dapat ya dikatakan si analisisnya kurang bagus nah ini kita nanti pelajari di sesi SEO ya di dalam produk kita gak masalah sekarang kita sudah masuk ke dari sini sekarang kita tinggal pilih saja di dalam jadi produk itu jadi produk itu fotonya bisa dua teman-teman yang pertama di sini set produknya saya ulang ya ada di sebelah sini sebelah kanan ini akan tampil di terminal kecil atau gambar kecil ya kalau misalnya dia ada 5 produk atau berapa produk nah itu dia bisa kita ambil jadi musun gitu ya kita ambil aja di satu oke gini nah ya dia sudah muncul sebelah sini kemudian kita pilih produk yang untuk yang di di dalamnya ya yang disusun nah ini kita pilih saja akan muncul seperti ini oke selanjutnya adalah kita akan membuat harga ya nah disini kita akan bikin harganya berapa jualnya disini dijual dengan harga 29 ribu akan saya jual misalnya 50 ribu oke dan ini ini akan jadi gambar coret ya kayak kayak harga coret gitu nah kita akan jual dengan cara harga 35 ribu atau 40 ribu ya kita ngambil untung dari barang ini sebanyak 11 ribu kemudian kita akan mengatur settingnya SKU kita ini sebagai barang pertama saya jadi saya kemudian kalian dipayung ke P strip 1 kemudian kemudian saya ketik stoknya misalnya saya tulis 100 kemudian shipping shipping ini berguna misalnya untuk pemiriman paket ketika satu barangnya dimensinya 100 cm ini perkiraan saja misalnya boleh 50 100 ya kita perkiraan saja link produk yang misalnya kita mau masukin produk-produk yang lain ya di dalam produk kita jadi kayak pilihan produk gitu ya jadi kayak produk misalkan kita beli payung itu dibawah nya ada pilihan produk-produk lain ya ini kita bisa setting di situ saya kira cukup ya untuk ini kemudian kita pilih di deskripsinya kita masukin lagi oke ini sudah cukup kita bisa preview sebelum di publish seperti ini ya sudah nanti di bagian story ini akan ada kumpulan dari produk kita oh sorry kita belum atur page nya nanti sudah ada seperti ini ya sudah ada satu produk yang bisa kita masukkan nanti nanti kita akan susul dengan produk-produk lain oke setelah itu kita bisa publish atau bisa kita save drag dulu ya oke saya akan publish nanti kita publish sekarang oke kita akan lanjut kembali ya tadi kita sudah masukin satu produk sekarang kita setting dulu yang ini yang di bagian sini di bagian finish setup ini ada beberapa tempat misalnya add produk sudah sekarang kita ke payment ini model pembayaran kita bisa setting misalkan kalau di Amerika itu ada Paypal kita bisa setting juga cost and delivery kita itu juga bisa setup misalnya kita pakai tem apa bank apa kita ketik aja disini itu sebagai metode pembayaran kita ya kalau misalnya ada bank misalnya mau pakai mandiri kita bisa setting disini kemudian pilih aja dom oke saya misalnya bang aku name misalnya nama saya nama disini misalnya misalnya mandiri ini misalnya aku pesen ya misalnya ini kita ketik akun number misalnya asal saja misalnya aku debang misalnya nah sebagainya kita save nanti kalau misalnya ini kita bisa menggunakan dua metode ya kalau di internasional kita bisa bisa setting ininya ya oke lanjut kita down selanjutnya kita bisa setting pajak pajak ini fungsinya untuk apa kalau misalnya kita menggunakan ada setungan pajak di beberapa negara misalnya bisa online ya misalnya ada turun-turun pajak tertentu yang harus ditahati kita perlu juga mengaturnya kalau misalnya tidak tidak ada pajak kita bisa lewati oke kemudian set up bising sipping udah tadi ya bising oblong misalnya di Indonesia kita biasanya rata-rata 9000 misalnya untuk pangkir kita ketikanya 9000 ya nah ya kita komplitkan saja kemudian kalau sudah yang terakhir kita bisa create home page kita oke kita akan masukin dan sebagainya dia lengkap baik kita akan kembali lagi masukin produk lagi WooCommerce ini cukup mudah sederhana teman-teman dan untuk membantu teman-teman juga kalau mempunyai beberapa produk jualan secara pribadi bisa dibuat sendiri disini kita akan bikin lagi yang baru ya teman kita lihat new sekarang misalnya teman-teman berjualan buku misalnya kita cari buku oke ada beberapa buku yang misalnya kita mau pilih nah ini produk jualan buku saran saya kalau menjual produk orang lain kalau ada merek seperti ini itu kita cari yang lain saja gitu ya misalnya kayak yang gampang-gampang aja yang kira-kira penurutnya laku dijual ini kayak gini kan oke yang banyak penjualan ya cari yang misalnya seperti ini kalau mau download gambar tinggal diklik save image kita save referensi lain sebenarnya seperti ini oke kalau sudah bisa kita lanjut nah ini deskripsi lagi langsung mulai saja misalnya buku buku apa judulnya ini nah ini jurus sehat oke kita copy selanjutnya untuk deskripsinya kita ambil dari sini penting ya kalau teman-teman mau bikin tokoh teman-teman seperti tokopedia seperti ini yang tampilannya banyak lengkap gitu ya sangat user experience nah ini bisa teman-teman buat juga di e-commerce cuma membutuhkan waktu yang lebih panjang pertama kita harus mengikuti mengamati dan meniru ya produk yang dibuat kita akan masukin opos kebaran lagi tadi sudah download dua gambar ya setelah masuk oke dan disini gambarnya yang yang penting adalah gambarnya disini teman-teman karena kalau di sini tidak ada gambarnya maka disininya kosong disini kosong ya jadi ini sudah ditaruh gambarnya terus kita bisa masukin dikatakan source ini source kita ambil saja artinya deskripsi pendek deskripsi pendek kita buat juga oke ternyata saya langsung loncat ke bawah padahal disini dulu kita main nah url kita bisa bikin ini sudah sekarang di was ya kita bisa bikin url by produknya misalnya kalau kita review ini sambil dibuat bisa kita review hasilnya kayak gimana ya nah kayak gini nah ini maksud saya jadi produk yang tadi kita upload pertama dia akan muncul di bawah nya oke nah pertanyaan kenapa belum muncul disini karena kita belum mengkoneksikan commerce nya dengan store nanti kita akan mengkoneksikan nya selanjutnya jadi oke produk sudah nah ini juga penting unkategoris kategorisnya kita harus bikin supaya produk kita terkumpul dalam satu bidang yang sama kategoris ada disini sekarang kita bikin ini disini kategoris buku tulis buku buku baca ya kita ad nilis aja kalau yang paling tadi kan harusnya misalnya produk rumah ya nah ini sudah mendekati tapi kita ada yang lupa harga jual harga jualnya belum kita masuki cari harga jual dimana ya cari dulu harga jualnya karena ditampil ini belum ada harga jual masih kosong modus pun nabe tersebut bisa dalam masalah koneksi kita harus siap ya temen ini kayak gini nih masalah koneksi sekarang kita atir lagi harganya misalnya tadi disini dijualnya berapa dia 72200 maka kita bisa jual misalnya 90.000 atau kita jual 190.000 disini untuk harga coretnya ini bisa diisi bisa enggak temen temen ya harga coret ini saran saya sih isi saja misalkan kita enggak pajak shipping only inventory persediaan misalnya ini mana buku jadi buku strip 1 untuk metode pengiriman karena ini buku saya prediksi 1 kg dengan lebar antara 30 cm ini apa sih ini tebal ya makanya misalnya tebal 10 misalnya tebal nya 40 cm ini perkiraan temen temen ya perkiraan link produk kalau kita ada produk yang kita tulis kalau agak dirasa perlu lebih lengkap bisa disini tapi kalau saya biasanya 3 ini sudah cukup melakini produk saya baik kita akan publish oke sudah produk kedua sudah dipublish oke biar ini efisien saya akan coba langsung kita akan melihat produk lagi setelah di update kita akan lihat hal kita seri produk kita sudah dua teman teman kalau produk itu laku dan teman teman merasa produk itu adalah adaran teman 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 bisa kasih buntam ya nah ini hampiran SEO nya masih belum berarti belum bagus kita bisa rapikan misalnya itu kita bisa klik aja itu dirapikan kembalinya dan kalau teman teman rasa sudah cukup ya dan teman males misalnya tadi membuat lagi ada satu produk yang sama bisa duplikat tapi misalnya harganya beda kadang kadang ada produk yang warna yang warnanya berbeda harganya beda itu bisa misalnya kita bikin lagi disini ada tulisan merah ya khusus harga merah misalnya itu berbeda dengan harga yang hitam misalnya ini contoh saja misalnya kalau merah 45 ribu oke ruas lebihnya sama kita bisa publish jadi kita punya tiga produk ya itu contoh nah selanjutnya kita mau upload barang apalagi misalnya kita jual-jualan jasa misalnya ini apa ya software misalnya atau apa gitu produk apapun sih sebenarnya bisa dibikin sama dia ada foto ada deskripsinya ada harga jualnya ya sekarang kita akan coba jual produk software ini ada software tentu produk yang berbeda dari yang tadi kita klik aja dua kali kita bisa langsung save image nah ini kan ada officialnya saran saya cari produk yang tidak ada officialnya oke ini bolehlah kita save sebagai contoh oke setelah selesai kita akan mulai lagi buat produk ini cepat kok teman-teman apalagi kalau teman-teman punya data oke ya nah sekarang kita akan masuk dengan produknya produknya ada disini masuk tim karena mungkin teman-teman tidak terlalu paham dengan produk software atau server saya teman-teman bisa improvisasi dari yang disini saja teman-teman ketika melihat ini harus baca-baca juga sedikit ini tidak langsung dikopi semua ini karena kita harus bisa menyesuaian juga nah ini kayak gini terus ya lupa kita bisa bikin menjual software tampilan google-nya masih belum muncul ya bisa edit sedikit dengan deskripsi yang ada disini bebas bebas tampilannya supaya digugal itu menarik kayak gini nanti ini kan belum muncul setelah keterangan penjualan itunya biasanya ada nah kayak gini ini juga membantu ya membantu meningkatkan penjualan teman-teman oke sekarang kita bicara harga harga ini disini berapa sih 19.000 ya kalau 19.000 kayaknya murah ya kita jual aja di karena produk bisa kita jual 70.000 biar enggak terkesan murah juga teman-teman oke inventory alin agas software 1 shipping karena ini ringan ya 200 1 kilo dengan dimensi dimensi seperti itu ini perkiraan ya teman-teman ya perkiraan yang terlupa adalah masukkan gambar produk yang lupa kalau gambar lupa ya otomatis barangnya jadi susah dijual karena produk konsumen tidak melihat barangnya nah ini saya coba save lagi gambarnya selanjutnya adalah saya upload sudah muncul ya karena dia mungkin BNG ya jadi mungkin yang diterima disini adalah beberapa tampilan sulit untuk masuk misalnya ada kandala mungkin kita yang itu menyesuaikan sudah mulai bagus ya kita bisa masukin pelabuk yang ada dimana di tempat tempat yang seperti disini kita masukin kita bisa preview lagi memastikan oke saya rasanya paling bagus ya teman-teman kita akan coba habis nah saya akan membuat video ini berseri untuk woocommerce sendiri karena kita dalam membangun toko memang perlu beberapa penyesuaian secara terus-menerus ya jadi sekarang kita akan coba dulu dari 3 produk yang sudah ada kita akan melihat produk kita dari 4 produk jadi sudah dapat produk dan kita akan coba untuk memasukkannya ke dalam fanpage yang ada disini apa page yang ada disini supaya kalau orang ngetik tokonya dia bisa masuk tapi disini kita sudah bisa lihat juga sini ada viewstore ya shop ya nah ini sudah ada produk tapi pertanyaannya dia belum ada disini jadi yang kita masukin itu disitu ya nah ya kita coba ya caranya cukup sederhana teman-teman ke bagian menu cari menu di operasi ada menu klik aja nah disini ada ada shop ya kita ketik shop ya nah ini kita menemukan masuk yang store ini kita lihat saja kita remove oke misalnya kayak gini kita save kita kembali kembali petita nah sekarang sudah ada shop disini jadi kalau ada orang mau beli misalnya kita bisa disini ya oke cukup mudah sih sebenarnya bikin pokok kalau ada yang beli tinggal add the chart ya misalnya oke kita lihat view chart nanti yang beli tinggal membayar kalau kita mau punya kupon kita bisa bikin kupon sendiri untuk mengotongan discord dan sebagainya kemudian kita bisa proses check out nah disini yang tadi kita atur itu ya kita bisa disini yang belum kita atur kita akan atur ini nanti di pertemuan selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh